Hokkaido Bungkyo, Universiti Jepang, menggandeng pengusaha Jepang menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di Bali, terutama perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian. Penjajakan kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan pertanian organik menuju Bali Agriculture Tourism yang diikuti oleh tokoh masyarakat Bali dan Akademisi Pertanian Kopi Bali. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengembangkan Bali Agriculture Tourism yang diikuti oleh Akademisi Pertanian, tokoh masyarakat Bali, petani Bali dan pimpinan kelompok media Bali POS. Pengusaha Jepang yang menjabat CEO perfectpartner.co.ltd Yoshinori Sueoka mengatakan dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan organik yang berkualitas, pihaknya telah menciptakan agrikultur yang dipilah-pilah untuk bisa dijadikan tempat studi mulai dari pemilihan dan penanaman bibit, cara memetik, dan cara mengolah hasil produk pertanian organik. Dengan demikian, kualitas dan kehigienisan produk tetap terjaga. Saya, человека Moon-kio University mengetahui parah dari kary haha . Dan, kami suka membebore kualitas dan investasi dengan karyawan atau keweler, dan penaiki sosial, thin karyawan, dan pememudesa kekuatan saja. ini memiliki karyawan danレmah dan pem contrario. Dan, rambut, kami ludaka bisa dikelilingkan kekuderaan. Mantan Wakil Rektor Hokkaido Bunkio University Toshihiro Watanabe mengatakan pihaknya telah mengembangkan ketahanan pangan pertanian organik yang telah terintegrasi dengan semua pihak baik petani, pengusaha maupun pemerintah serta masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat diuntungkan dari hasil produksi pertanian organik ini serta kerjasama dalam bidang teknologi dan pemasaran. Akademisi Pertanian Universitas Warmadewa Igusti Bagus Udayana mengatakan pengembangan pertanian organik di Bali masih sekedar diwacanakan namun belum bisa dijalankan sesuai dengan pemikiran para akademisi. Siap untuk action plan-nya. Jadi kerjasama dengan pemerintah, kemudian stakeholder dalam hal ini mungkin dari Tupang, kemudian universitas dalam hal ini warmadewa, dan juga masyarakat petani melalui kelompok-kelompok petani. Petani kopi asal Catur Kintamani, Gusti Mangku Rupel sangat mendukung kerjasama ini. Kedepannya pihaknya akan mengembangkan kopi lebih luas lagi, baik dalam hal pemasaran. Hal ini mau mengembangkan pertanian organik, sehingga nyambung apa yang kita canangkan di masyarakat, apa yang kita canangkan di petani Kintamani khususnya di desa Catur itu akan mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lahan pertanian dan juga peternakan dengan tujuan mengetahui potensi pertanian dan peternakan Bali.